Hai baik Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita akan menunjukkan ke pembahasan contoh soal yang ketiga kita Oke baik disini Bapak ingin sedikit klarifikasi mengenai contoh soal yang kedua disana Bapak juga menjelaskan bagaimana cara menentukan persamaan berdasarkan kesetimbangan si tekanan persialnya disana Bapak menggunakan kurung siku gitu lah ya kan ya menggunakan kurung siku dengan ditambah dengan huruf P gitu di depannya nah untuk lebih jelasnya sebenarnya untuk kurung siku itu hanya digunakan di bagian apa namanya tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi saja tapi kalau berdasarkan dari tekanan persialnya kita gunakan kurung biasa kayak gitu nah bagaimana perbedaannya caranya sama caranya sama caranya sama cara untukannya tadi kalau wujud kalau misalkan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi itu menggunakan wujud gas dan juga larutannya saja kalau misalkan berdasarkan tetap tetapannya berdasarkan tekanan persialnya menggunakan wujud gasnya saja maka untuk lebih jelasnya kita langsung di contoh soal yang ketiga ini oke ini untuk klarifikasi contoh soal yang kedua ya diberdasarkan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan persialnya oke disini kita akan mencari dulu kesetimbangan oke ini terlalu besar ya kita kecilkan dulu kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya maka wujud yang digunakan hanya fase gas dan juga larutan saja maka kita akan lihat dulu ke dalam persamaan yang kita diberikan sebuah persamaan disini Fe3O4 ini maksudnya ini di bawah ya dalam bentuk solid padatan ditambah dengan 4CO dalam bentuk gas menghasilkan Fe dalam bentuk solid dan 4CO2 dalam bentuk gas maka dari sini pun kita sudah bisa melihat kenapa karena kesetimbangan konsentrasi itu hanya wujud gas dan juga larutan saja berarti yang ini tidak kita gunakan yang ini nih teman-teman yang ini kita tidak gunakan oke eh oke yang ini tidak kita gunakan disini kita silang dulu karena solid ini juga kita kita tidak gunakan kita silang lagi oke ini kita gunakan hanya fase gasnya saja oke disini maka kita bisa mencarinya oke baik kita insert equation kalau dalam sini kita buat dulu oke untuk tetapan persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasinya kita membuka dengan kace ingat kace itu adalah tetapan kesetimbangan konsentrasinya oke baik kita masukkan disini masukkan yang atas itu yang kadang terlebih dahulu lihat 4 CO2 disini 4 ini adalah prostanta dari si CO2 maka konsentrasinya akan menjadikan pangkat akan jadi seperti ini kita buat dulu ingat kalau apa namanya kesetimbangan berdasarkan konsentrasi persamanya harus menggunakan kurung siku kurung siku adalah yang ini nih tanda kurungnya berbentuk siku kayak gitu ini namanya kurung siku kayak gitu kita masukkan dulu CO2 nya CO2 angka 4 nya dimana Pak? angka 4 nya adalah di atas sebagai pangkatnya pangkatnya adalah konsentrasinya ini di konsentrasinya ini oke kita masukkan lagi disini nah sisanya ada sama 4 CO nah CO juga punya konsentrasi punya kosanta lagi sebesar 4 juga kalau kita buat dulu seperti ini ingat pakai kurung siku jangan sampai salah Pak kenapa kalau salah Pak? nah nanti ini bisa mengurangi nilai kalian gitu ya nah hasilnya adalah seperti ini untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya saja nah kayak gitu nah bagaimana kalau misalkan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya maka wujud yang digunakan hanya gas saja oke hanya gasnya saja itu perbedaannya antara tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya maka bagaimana? kita akan buat disini maka KP ingat kalau berdasarkan tekanan parsial itu lambangnya KP sama dengan ingat ya teman-teman ya caranya sama kita tinggal kasih tanda P-nya saja gitu kan nah kita lihat disini sama ya jadi yang hanya bisa digunakan adalah 4CO2 dan 4CO2 kenapa? karena dalam wujud gas yang solid tidak bisa kita gunakan baik di kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya baik juga dalam kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya maka kita harus ini ingat kita pakai kurung biasa disini teman-teman kita pakai kurung biasa disini tidak bisa kita pakai tekanan eh tidak bisa kita pakai kurung siku kita pakai kurung biasa seperti ini dengan menambahkan huruf P di depannya jadi maksud adalah tekanan tekanannya nanti kalau yang disini kan maulnya ya artinya adalah kurung siku ini artinya adalah maulnya dan kalau disini kita kasih P adalah kita nilai dari tekanannya nanti bisa kita cari juga nilai dari tekanannya oke baik disini tulis CO2 disini kuasa antanya 4 kita taruh di dalam pangkatnya itu lalu kita buat lagi disini karena 4 CO juga punya kos antanya 4 maka kita buat dulu ininya kita kasih tutup kurung dulu tutup kurung biasa tulis lagi P lagi lalu kita masukin CO disini karena kos tantanya 4 kita tulis 4 gitu nah ini untuk persamaan kesetimunan berdasarkan tekanan parsialnya kita tambahin huruf P disini biar lebih bisa kita nampisahkan seperti itu oke biar enggak keliru kita pisahkan seperti itu P nilai tekanan CO2 dipangkatkan 4 dibagi dengan tekanan CO dipangkatkan 4 nah kayak gitu teman-teman perbedaannya kalau ini berdasarkan konsentrasinya konsentrasi nanti identik dengan mol kalau ini identik dengan tekanannya nilai tekanannya kalau yang konsentrasi nilai molnya kalau yang tekanan adalah nilai tekanannya oke untuk video pembahasan selanjutnya di next video selamat menikmati